oke jumpa lagi di channel Widi teknisi Oke teman-teman Nah kali ini saya ada sebuah alat pijat refleksi nah ini alat pijatnya modennya seperti itu dan ini sudah saya buka nah jadi seperti ini dia dalemannya nah ini untuk kerusakannya mati total teman-teman jadi dia mati tidak bisa hidup nah ini sudah saya bongkar sudah saya buka dan untuk elektroniknya ternyata ada di sini nah jadi seperti ini dia elektroniknya atau rangkaiannya nah ini kerusakannya mati total nah kalau saya perhatikan ternyata rangkaiannya cuma seperti ini teman-teman terlihat simple dan disini Oke coba kita akan colokkan saja dulu adaptornya nah jadi disini dia memakai adaptor nah ini dia adaptornya ini adaptornya 12 volt 2500 mili ampere teman-teman nah ini dia spesifikasi adaptornya dan ini untuk adaptornya ini ternyata masih bagus Oke sekarang kita akan coba colokkan adaptornya kita akan cek tegangan output di adaptornya nah ini tegangnya masih ada di 12 volt teman-teman tegangnya masih normal 12 volt namun kalau kita colokkan ke alatnya ini ke mesin pijat refleksinya ini ternyata kita tidak ada respon sama sekali nah ini sweet on off nya kita tekan on on nya nah ini tidak ada respon sama sekali teman-teman dan ini kerusakannya mati total nah ini kalau kita cabut ininya dan kita ukur ternyata dia ternyata mesin refleksinya short oke coba saya akan ukur pakai mode baser nah ini kalau kita ukur dari sini ternyata ini terukur short nah ini baser apometernya berbunyi teman-teman nah ini ternyata terukur short dan ternyata shortnya itu ada di mesinnya ini oke coba saya akan cabut dulu kabelnya ini nah ini kalau kita ukur di kapasitornya ini ternyata short ya teman-teman nah ini ada sebuah kapasitor nah kalau kita balik seperti ini nah kita akan ukur di sini nah ternyata ini short nah baser apometernya berbunyi dan ini terukur short dan di sini kalau saya perhatikan ternyata di sini ada 7805 oke sebentar nah ini kemungkinan yang rusak adalah IC ini teman-teman ini adalah IC 7805 nah ini kalau saya ukur di pin kakinya ternyata dia short jadi yang short itu adalah di input ICnya bukan di output ICnya oke coba saya akan ukur nah ternyata ini short ya teman-teman di outputnya nah kalau di inputnya ternyata tidak short nah itu tidak short yang short di outputnya kalau kita ukur di sini di kapasitornya ini nah di sini juga sudah berbunyi basernya ini juga terukur short nah untuk kerusakan seperti ini kemungkinan yang rusak adalah ICnya ini teman-teman sekarang kita akan coba langsung saja buka ICnya kita akan ukur dari luar oke teman-teman nah ini setelah saya lakukan pengecekan untuk IC 7805 nya ternyata ICnya masih bagus ya teman-teman ternyata tidak short begitu pula dengan kapasitornya ternyata masih bagus dan di sini saya lanjut untuk mengecek ICnya nah ternyata ini untuk ICnya ternyata short ya teman-teman nah jadi IC yang short yang ini nah kalau yang ini masih bagus nah jadi yang ini yang short nah untuk tipe IC ini AO4606 ya teman-teman nah ini ICnya yang short nah untuk IC ini sudah saya buka ya teman-teman nah jadi ICnya ini sudah saya buka dan ternyata memang benar ICnya yang short nah kalau IC yang satunya masih bagus nah ini ICnya sudah saya buka dan jalur-jalurnya juga sudah saya bersihkan nah di sini kita akan langsung saja ganti ICnya nah di sini saya sudah bersiapkan IC penggantinya oke sebentar coba saya akan ambil ICnya nah ini dia ICnya di sini saya membeli 2 buah ya teman-teman dan ini tipenya juga sama AO4606 oke teman-teman nah di sini kita akan langsung saja pasang ICnya nah ini mudah-mudahan dengan mengganti IC ini mesin bincet refleksi ini sudah bisa hidup kembali dengan normal nah ini dia ICnya 8 pin AO4606 nah itulah tipe ICnya oke teman-teman kita akan langsung saja pasang ICnya kita akan solder kaki-kakinya oke teman-teman nah ini untuk ICnya sudah saya pasang nah jadi kurang lebih seperti ini teman-teman pemasangannya juga jangan sampai terbalik oke nah ini ICnya sudah terpasang nah sekarang kita akan langsung saja pasang ke unitnya kita akan pasang kabel-kabelnya nah disini kita akan pasang semua kabelnya oke kita akan pasang untuk kabel switchnya oke kita akan pasang kabel switchnya dan kita akan lanjut untuk memasang kabel untuk tegangannya nah ini jangan sampai kebalik juga ya teman-teman oke nah ini sudah terpasang kabelnya sekarang kita akan langsung colokkan adaptornya oke kita akan colokkan adaptornya nah ini sudah colokkan kita akan tekan tombol switch on nah ini sudah bisa hidup kembali dengan normal ya teman-teman nah ini sudah bisa berputar dinamonya oke nah ternyata benar saja teman-teman yang kerusakan mati total ternyata yang rusak adalah IC 4606 nya nah jadi IC 7805 nya ternyata masih bagus ternyata outputnya shot itu karena IC 4606 nya yang shot ya teman-teman oke teman-teman nah ini saya akan tutup oke teman-teman nah ini saya akan testing kembali nah saya pastikan ini sudah bisa hidup kembali dengan normal nah ini kalau kita tekan sekali lagi dalam keadaan hidup maka lampunya akan mati teman-teman nah disini ada lampu untuk refleksinya dan untuk mematikannya kita akan tekan agak lama switch on off nya kita akan tekan agak lama maka dia akan mati teman-teman oke sekarang saya akan tekan agak lama nah ini sudah mati nah jadi seperti itu untuk on off nya oke teman-teman nah ini mesin pijat refleksinya sudah selesai diperbaiki nah ini tinggal saya tutup dan rapikan ya teman-teman oke teman-teman nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman nah bagi teman-teman yang masih belum subscribe jangan ragu untuk di subscribe, like, share, dan komen dan bagi yang sudah subscribe saya tidak hentinya saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman oke teman-teman sekian video dari saya semoga sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati